Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, siswa-siswi mudipat yang hebat, kalian pasti sudah tahu kalau panahan adalah salah satu olahraga yang disunakan oleh Rasulullah SAW selain berenang dan berkudu Di sekolah kita juga ada eksploran panahan dan telah menolehkan prestasi yang banyak sekali Nah, salah satu setikan di panahan mudipat adalah Ataya Nama lengkapnya adalah Ataya Aleza Sriwandan Prestasi terbarunya adalah sebagai juara satu Lomba Panahan Pas Archeri Internal Jawa Timur Istimewanya, prestasi ini dilainya pada masa pandemi Di saat sebagian besar dari kita harus menghabiskan waktu lebih banyak di rumah Ternyata, virus corona yang menggemparkan dunia tidak cukup untuk menakut-nakuti serikan di kita Dengan menepis segala khawatiran dan tetap menerapkan protokol kesehatan Ataya bersemangat untuk berlatih dan berlomba Di antara kehidupan dan sangat kepanahan nasional Yang telah mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional adalah inspirasi bagi Ataya Kelak, Ataya pun ingin berdiri di podium juara Memegang medali, menghormat san merah putih yang kian meninggi Sementara, laku Indonesia raya mengema di angkasa Mimpi yang indah, cita-cita yang mudah Tapi tentu saja untuk mewujudkannya bukanlah hal yang mudah Oleh karena itu, putri kesayangan dari Bapak Agung Chandra Kusumawadana dan Ibu Stey Fitri Yuliani ini Terus berlatih dan berlatih hingga berdua juara satu Meskipun menjadi anak sematawayang, tidak membuat Ataya menjadi anak manja loh Perhatian dan dukungan penuh dari orang tua Justru membuat Ataya bertambah prestasi Selain sebagai selikan di mudipat dalam hal panahan Ataya adalah langganan juara kelas sejak kelas satu Juga, ia adalah langganan juara dalam lomba-lomba internal mudipat Seperti juara satu lomba membaca puisi Juara satu lomba bercerita Juara satu lomba daiciri Juara satu lomba debat Dan, dia juga selalu menjadi peserta terbaik putri dalam rias Darul Alkom dan juga Hawikin Dan, inilah deretan prestasi yang telah diraih Ataya dalam panahan Terima kasih telah menonton! Selain berlatih dan berlomba, Ataya juga menjalani hari-hari seperti anak-anak yang lainnya Ia bermain, bercentrama dengan orang tua Melaksanakan pembelajaran daring Dan juga menikmati kegemarannya Ataya sangat suka membaca, menulis cerita, dan menggambar Tapi, ibadah adalah hal yang paling utama untuk Ataya Salat lima waktu, tak boleh ditinggalkan Menghaji, tak boleh dilewatkan setiap harinya Karena, untuk berprestasi tidak cukup dengan berlatih keras Allah yang mahu kuasa adalah penerintu segala-galanya Beribadah, berdoa, berusaha keras, dan bertawakal Adalah paduan sempurna untuk meraih prestasi Dan, yang tak kalah penting adalah Meminta doa dari kedua orang tua Nah, untuk teman-teman yang ingin berprestasi Ataya membagikan tipsnya Jangan takut mencoba hal yang baru Jangan mudah menyerah Jangan takut kalah Tapi, jangan sombong jika berhasil Selalu percaya diri, dan tetap semangat Nah, itu tadi sedikit cerita dari Ataya dan prestasinya Jika Ataya bisa, kita pun pasti bisa ya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh